Banjir Wasior, Papua Barat yang kedua kalinya sampai hari ini masih menyisakan duka. Warga yang hendak melakukan aktivitas pagi itu, dikejutkan dengan gemuruh air yang mengalir dengan cepat. Dan inilah detik-detik air yang menyapu Wasior. Hari masih pukul 7 pagi, ketika warga Wasior hendak melakukan aktivitas. Kemuruh air yang datang dari atas mengejutkan mereka. Air yang datang dengan cepat terus mengalir dan menyapu beberapa kampung. Sebagian besar warga Wasior mencoba mencari tempat yang lebih tinggi. Kepanikan terjadi karena air dengan deras terus menyapu warga Wasior. Tercatat 10 rumah semi-permanen rusak berat. Warga berusaha mencari tempat aman dengan membawa harta benda seadanya dan anak-anak mereka. Tidak ada korban jiwa. Banjir Wasior kali ini yang kedua kalinya setelah banjir pertama 4 Oktober tahun 2010 yang lebih dahsyat dan memakan banyak korban. Miko Patipawai melaporkan dari Wasior Teluk Mondana, Papua Barat.